Oke ini gila, banyak juga nih listnya si Bro Raka Ngepot, Protektor, Gale Speed, Velg, banyak juga Woy, Pak Maikul! Woy, Pak Ade! Kenapa nih buat si Bro Raka? Oh.. Akrapovic Bro Raka kan pake Yoshimura? Ya kita coba aja dulu Oh, kita mau coba nih Kawasaki ZX-DOM RR pake Akrapovic Racing Line Carbon Yoi Wah ini gue penasaran sih, karena ini posisinya kan di belakang kan? Bener, bener, bener Oke oke, jadi kemarin gue udah nyobain Yoshimura ke Bro Ade, itu mantep Mantep ya Sekarang kita nyobain Akrapovic Oke langsung aja kita gas Oke, baik Yang ini bahan dasarnya stainless steel ya? Bener Banyak stainless steel, kalau yang Yoshimura itu titanium Betul, betul, betul Tinggal kita coba pasang dan langsung kita coba performanya gimana ya Bener, bener, bener Oke, siap Terima kasih Bapak Ade Sama-sama Bro Michael Yuk, ke bawah langsung kita pasang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke guys, ini dia sudah terpasang Ini adalah Akrapovic Racing Line Carbon Untuk Kawasaki CX25RR Nah ini baru bener ya Bajunya udah Akrapovic Kita reviewnya Akrapovic Kalau kemarin Yoshimura pake baju Akrapovic juga ya Tahu kalau ketawan orang Akrapovic Tahu gue bisa dituntut Oke, langsung aja kita soundcheck Oke, ini mesin lagi dingin ya guys ya Jadi dia otomatis dia naikin gasnya sendiri Oke Dan ini Akrapovic nya kita langsung buka debit killer ya Karena menurut gue Akrapovic selalu better kalau buka debit killer Oke Oke Enak suaranya Langsung saja kita menuju ke vlog nya Let's go Oke, terima kasih teman-teman sudah diturunkan Tadi mau turunin padahal Langsung ke recep Oke, ini saatnya kita nge-vlog dulu Gue setengah mati penasaran emang gimana jadinya ZX25R ini Kalau pake kenalpot Akrapovic Dan Yoshimura kemarin juga gue juga puas sih Sama suara dan juga output performanya Sampai gue nyalain dulu Zoom Oke, sip Oke, ini dia Akrapovic Carbon Wuhu, mewah banget ya Mari kita gas sedikit Oke, by the way ini adalah Akrapovic Yang punya nya Bro Steven ya Jadi kalau ZX25R yang sekarang itu modelnya agak sedikit berbeda Ini waktu itu yang konsep Atau pertama kali waktu Akrapovic keluar untuk ZX25 Dites di motornya Lesmotor Oke Mari saja langsung kita coba tarikan pertama Wow Oke Ini beda sih sama ZX25R yang biasa ya Nah Bawanya juga langsung ngejambak nih Wih Wah, jadi bener sih emang kesimpulan gue ya Mau Yoshimura atau Akrapovic Emang solusinya adalah ganti kenalpot Yuk, mari kita coba di track yang sama Supaya perbandingannya itu apple to apple Enak tarikannya sih gawat Oke 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 Sampai ngetes rem sedikit Ops Tendam mobil selamat menikmati tarikan atasnya ngisi sih mirip-mirip sih sama Yoshimura ya guys ya atasnya juga mirip ternyata jadi kayaknya udah maksimalnya kali ya jadi kayak Yoshimura sama Akra ini punya performa atau power yang mirip-mirip sih jadi pada intinya tetap the decision is yours kalian lebih suka bentuk underbelly atau rear mount ada dua pilihan lalu sama model suaranya jujur menurut gue suara Frenny lebih halus sih jadi lebih kedengaran suara mesinnya suara mesinnya lebih kedengeran kalau Yoshimura tuh lumayan suara kenal putnya lebih kedengeran ini suara mesinnya masih ngahungan mesinnya lebih kedengeran itu sih kalau secara power dua-duanya sama-sama ngebuka happy juga sih gue sama Akra Povic ini emang Akra Povic gak pernah mengecewakan sih dari siki suara dan performa tuh selalu dah tidak pernah mengecewakan oke nah cuma kalau gue lihat pasti nanti ke depannya Akra Povic akan bikin slip-on kali ya buat ZX25R tapi gue belum tahu tapi kalau saran gue sih mendingan sekalian full system aja sih guys karena kalau gak full system tuh tarikannya gak bakal seperti ini pastinya karena katalisenya masih tetap kepake jadi pasti nahannya tuh masih berasa banget kalau itu udah gak perlu dites lagi udah pasti ZX25R udah benar fix lah harus gantikan apot supaya tarikannya bisa dapet mau itu Yoshimura mau itu Akra Povic dua-duanya tarikan awalnya juga langsung jadi lebih ngejambak dan lebih responsif jadi kalian cuma tinggal pilih model dan suara kalian lebih suka yang mana gitu kalau dari secara performa menurut gue ini udah apple to apple jalanannya juga sama nariknya orang yang narik juga sama itu bisa dibilang mostly mirip lah gitu jadi kalian benar-benar tinggal memutuskan kalian suka look yang mana dan suka suaranya tuh yang lebih ke suara mesin ya ini Akra kalau kalian mau suara yang lebih bulat dan lebih keluar ya Yoshimura gitu lalu kesimpulan yang ketiga kalian dapatkan kenalpotnya di Lice Motor jadi supaya para pengguna ZX25R tuh pada gak galau untuk milih suara kenalpotnya ya jadi komen ya guys ya bagusan yang Akra Povic atau yang Yoshimura gitu kalau gue pribadi syulit ya begitu syulit begitu syulit gue untuk memutuskan Yoshimura atau Akra Povic tapi kayaknya sih gue lebih demen Akra sih karena apa ya suara mesinnya itu loh kayak masih jelas banget gitu di kuping gue begitu tapi kalau model gue suka underbelly sih jadi ya syulit memang syulit oke itu aja guys vlog hari ini thank you yang udah nonton jangan lupa untuk like share dan subscribe dan komen ya enakan mana Yoshimura dan Akra Povic and I'll see you again next time bye bye kita sudah sampai di Lice Motor terima kasih semua berjalan dengan lancar mantap oh hmm oke 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 oke